Tabrakan beruntun di puncak, warung porak-poranda, 14 orang luka-luka. Pagi-pagi dibangunin suara ayam itu biasa, kalau sama singa gunung panik gak? Langsung aja kita simak info yang pertama. Job, apakah kamu pernah melihat video main hakim sendiri ini di feed media sosial kamu? Ya, siapa yang menduga jika tiba-tiba para pendekar berpakaian hitam merah ini mengeroyok sepasang kekasih berinisial MI dan N yang berboncengan mengendarai sepeda motor. Para pendekar yang tampak masih berusia remaja ini memukul dan menendang korban beramai-ramai hingga terjatuh dari sepeda motor. Situasi mencekam ini membuat N, korban perempuan, menangis histeris ketakutan. Beruntung, mereka ditolong pemilik toko busana dan diminta bersembunyi. Pengeroyokan ini bermulai dari konvoy sepeda motor sekelompok pendekar silat. Saat melintasi jalur provinsi Tuban Bojonegoro, mereka berpapasan dengan korban. Korban dianggap menghalangi jalan sehingga para pendekar spontan marah dan mengeroyok. Haduh-haduh, pendekar kok keroyokan sih? Pasca kejadian, video aksi brutal para pendekar silat ini langsung viral sob. Berbekal rekaman ini, korban melaporkan ke Mapol Restuban. Pelaku pengeroyokan diperkirakan berjumlah 5 orang sob dan salah satu di antaranya telah diamankan polisi. Polisi kini masih memburu 4 pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Duh, siapa yang gak panik ya? Melihat 8 kendaraan mengalami tabrakan beruntun di puncak. Peristiwa tragis ini terjadi di jalur curam Jalan Raya Puncak, Kejamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tampak sejumlah kendaraan ringsek berserakan di bahu jalan sob. Selain menabrak 8 unit mobil dan motor, truk angkutan air mineral ini juga menghantam 2 bangunan rumah makan dan bengkel hingga kondisinya porak-poranda. Sedikitnya 14 orang yang menjadi korban tabrakan dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya, truk Bernopol B9740UXX diketahui melaju kencang dari arah Cipanas menuju Bogor. Naas, saat melintasi jalur curam menikung, truk mendadak hilang kendali dan menabrak sejumlah kendaraan di depannya hingga menyeruduk bangunan di bahu jalan sob. Sementara dari hasil olah TKP unit lakasat lantas Polres Bogor, diduga penyebab kecelakaan beruntun akibat bagian rem truk tak berfungsi baik hingga supir gagal mengendalikan laju kendaraan. Polisi hingga kini masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi sekaligus berupaya mengevakuasi bangkai kendaraan di lokasi kecelakaan. Sementara akibat tabrakan ini sob, arus lalu lintas di jalur utama puncak macet di kedua arah. Sob, hal tak terduga lainnya dialami oleh seorang supir truk. Mobil yang ia kemudikan tiba-tiba mengalami kecelakaan tunggal terjadi di turunan Tembung Kerta, Banjar, Jawa Barat. Sebuah truk bermuatan rongsok plastik terjun ke jurang sedalam 5 meter sob. Truk bernomor polisi Z8678DF ini terguling dan menumpahkan puluhan bal rongsok plastik. Meski kendaraan rusak, pengemudi dan penumpang lolos dari maus sob. Korban hanya mengalami shock serta luka ringan. Kecelakaan terjadi akibat kendaraan mengalami rem blok hingga membuat laju kendaraan dari arah Banjar Sarit menuju Banjar tidak terkendali. Turunan serta tikungan tajam membuat pengendara gagal kenalikan truk. Pengendara justru banting setir ke kiri hingga masuk jurang sob. Sejumlah warga berusaha memindahkan rongsok plastik menuju truk lain. Sementara bangkai truk dievakuasi menggunakan kendaraan direct menuju ke atas jalan. Shop, dua orang pengendara motor yang saling berboncengan terkapar di tengah jalan raya Transyogi, kejamatan Caryu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para pengendara malang ini sebelumnya terlibat kecelakaan dengan sebuah bus antarkota. Satu di antaranya tewas di tempat kejadian, sementara satu korban lainnya dalam kondisi kritis. Kedua korban lalu dibawa ke rumah sakit umum daerah Cilengsi. Petugas Gakum Unit Laka Lantas Polres Bogor menyebut, kecelakaan itu berawal saat korban yang mengarah dari Tanjung Sari menuju Caryu melaju dengan kecepatan tinggi. Saat tiba di tikungan tajam, korban kehilangan kendali hingga terjatuh tepat di bawah kolong bus yang melaju dari arah berlawanan. Usai mengevakuasi korban ke rumah sakit, polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara, juga mengamankan barang bukti berupa motor korban dan juga bus yang terlibat kecelakaan maut ini. Masih gara-gara listrik Nishop, seorang pekerja bangunan yang tengah memperbaiki seng dinding display sebuah toko pakaian di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, tiba-tiba tersengat kabel aliran listrik milik PLN. Proses evakuasi korban high rail dari atas toko pakaian berlangsung dramatis. Evakuasi bahkan memakan waktu hampir satu jam loh sob, akibat keterbatasan peralatan untuk menurunkan tubuh korban dari ketinggian 5 meter. Peristiwa naas ini terjadi saat korban membawa material seng naik ke atas bangunan toko, secara tidak sengaja gulungan seng tersangkut kabel listrik tegangan tinggi. Korban sempat terpental saat terjadi ledakan di kabel listrik, hingga mengalami luka bakar serius di langan kiri. Usai dievakuasi dari atas bangunan, korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Job, hal tak terduga dialami oleh seorang pekerja. Ia terjatuh dari lantai dua gara-gara tersengat listrik. Melihat hal ini, sejumlah warga sekitar bahu-membahu menolong seorang pekerja yang tersangkut di pagar besi. Diketahui, saat kecelakaan terjadi, korban sedang bekerja mengecat rumah warga di Kompleks BTN Tabaria, Kejamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga, korban adek kesetrum listrik dari kabel telanjang yang berada di atas tangga bambu tempatnya bekerja. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit Haji Makassar akibat luka bakar yang dialaminya. Awalnya, korban seorang diri meminta izin kepada pemilik rumah untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Pemilik rumah pun sempat berpesan agar korban berhati-hati saat bekerja, mengingat di atas tangga tempatnya bekerja banyak kabel listrik tegangan tinggi. Malang, luka bakar nyaris 100% serta pendarahan serius pada bagian punggung membuat korban tak mampu bertahan. Nyawa korban tak dapat diselamatkan sob. Jasad korban pun langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk selanjutnya dikebumikan di tempat pemakaman umum. Polisi sendiri masih melakukan penyelidikan penyebab pasti korban terjatuh, termasuk meminta keterangan saksi pemilik rumah dan warga yang berada di lokasi kejadian. Sob, seorang pemburu biawak di Ngawi, Jawa Timur, ditemukan tewas di pinggir jalan. Warga Dusun Getas, Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pun geger. Korban diketahui bernama Suratno, 50 tahun, warga Desa Semen, Kecamatan Paron, Ngawi, yang berprofesi sebagai pemburu biawak. Saat ditemukan warga, korban terlihat terjatuh dari sepeda motornya. Warga juga menemukan luka pada bagian perutnya. Diduga, luka tersebut akibat benturan senapan angin yang dibawanya. Menurut saksi, kali pertama jasad pemburu ini ditemukan anak-anak sekolah yang hendak pulang ke rumahnya. Mereka menemukan korban sudah meninggal dan tergeletak di pinggir jalan di samping sepeda motornya. Sementara Suratno, kepala Desa Semen, membenarkan bahwa korban merupakan warga desanya. Hal itu diketahui setelah melihat ciri-ciri korban yang memiliki tato di sekitar leher. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kematian korban, apakah tertembak atau terbentur senapan angin. Sementara korban juga memiliki riwayat penyakit asam urat. Setelah dilakukan oleh TKP atas permintaan pihak keluarga, selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Tidak seorang pun anak yang menginginkan orang-orang tidak mencari.